Assalamualaikum good people dimanapun Anda berada Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali bertemu dengan Anda kembali Untuk belajar bahasa Inggris di channel Uni for Education Turut membangun bangsa dan negara dengan pendidikan Baiklah good people Marilah kita saksikan video pembelajaran bahasa Inggris Tentang pasif voice in the simple present tense Dengan sabar dan tuntas Selamat menyaksikan semoga bermanfaat Adapun pengertian pasif voice adalah Kalimat pasif yang mana subyek bukan sebagai pelaku Melainkan sebagai penerima suatu kegiatan Good people berikut ini adalah rumus pasif voice dalam simple present tense Yaitu subject plus to be plus pop 3 atau pop 3 Kemudian by Bayi bisa digunakan juga bisa tidak digunakan Contoh I to be nya am Pop ketiganya contoh helped Dan by my parents Yang artinya saya dibantu oleh orang tua saya Kemudian subject she To be nya is Pop ketiga contoh taken She is taken from work by her mother Yang artinya dia dijemput dari kerja oleh ibunya Contoh berikutnya He subjeknya to be nya is Pop ketiganya accompanied He is accompanied by his brother Yang artinya dia ditemani oleh kakaknya Selanjutnya Untuk subject you To be nya are Dan vote tiga contoh picked up You are picked up by the driver from school Yang artinya Anda dijemput oleh seorang sopir dari sekolah Kemudian subject they To be nya are Pop tiganya contoh given They are given money Yang terakhir adalah subject we To be nya are Pop tiganya count By Mr. David Yang artinya kita diajar bahasa Inggris oleh Bapak David Berikut contoh konkretnya Terdapat beberapa gambar Ada gunung Matahari Pohon Buah-buahan Bunga Hewan Kucing Dan anak Jika diungkapkan dengan menggunakan kalimat pasif dalam simple present tense Yaitu mountain Farm Sun Tree Flower Human Animal and which are created by God Yang artinya Gunung Sawah Matahari Pohon Bunga Manusia Hewan Dan buah-buahan Diciptakan oleh Tuhan Contoh selanjutnya Marilah kita lihat gambar Ada banyak bendera merah putih Kalimat pasif voice dalam simple present tense yang sesuai dengan gambar sebagai berikut The flag saw rest on every special national day Yang artinya bendera-bendera dikibarkan pada setiap hari nasional yang khusus Contoh kalimat selanjutnya yang menggunakan pasif voice dalam simple present tense Here a lot of Indonesian traditional food is provided Yang artinya disini banyak makanan tradisional Indonesia disediakan Selanjutnya marilah kita perhatikan gambar dan kalimat pasif voice dalam simple present tense In this market our basic household needs are sold Yang artinya di pasar ini semua kebutuhan rumah tangga yang pokok dijual Selanjutnya perhatikan video dan kalimat pasif voice dalam simple present tense In this aquarium several kinds of fish are kept Yang artinya di dalam akuarium ini beberapa macam ikan dipelihara Contoh kalimat pasif dalam simple present tense The water is streamed from the faucet Yang artinya air dialirkan dari keran ini Selanjutnya contoh kalimat pasif voice dalam simple present tense In the kitchen food is cooked by my mother everyday Yang artinya di dapur ini makanan-makanan dimasak oleh ibu saya setiap hari Contoh selanjutnya kalimat pasif voice dalam simple present tense In the refrigerator vegetable fruit eggs water are stored Yang artinya di dalam lemari es ini sayuran, buah, telur, dan air disimpan Contoh selanjutnya Yang artinya di sini di toko roti, cookies pastri, dan kue serta roti dibuat Contoh selanjutnya Yang artinya hotel dibangun untuk melayani tamu untuk bermalam Baiklah good people, berikut ini adalah tabel verb 1 dan verb 3 Contoh Teach menjadi thoughts artinya mengajar Learn, learn, artinya belajar Buy, vouch, artinya membeli Bring, vouch, artinya membawa Make, meet, artinya membuat Repair, repair, artinya memperbaiki Berikut ini juga contoh verb 1 dan verb 3 Hospitalized, verb 3 nya hospitalized, artinya masuk rumah sakit Withdraw, verb 3 nya withdrawn, artinya menarik Clean, verb 3 nya cleanse, artinya membersihkan Pick up, verb 3 nya picked up, artinya menjemput Put, verb 3 nya tetap put, dan artinya meletakkan Untuk mengecek pemahaman good people tentang passive voice Simple present tense Silakan mencoba latihan berikut ini Silakan good people melengkapi titik-titik pada kalimat Knowledge, science, and skills, blah, blah By the teachers and blah, blah By the students in their school Contoh soal latihan berikutnya In the garage, cars, blah, blah By the repairman Selanjutnya lengkapilah kalimat berikut ini Patience, blah, blah Every day Contoh kalimat passive voice dalam simple present tense Contoh praktisnya The banknotes, blah, blah By the people from the ATM Demikian good people Pembelajaran bahasa Inggris Tentang passive voice in the simple present tense Semoga mudah dibahami Apabila ada pertanyaan Silakan pertanyaan tersebut ditulis pada kolom komentar Selamat belajar Pasti bisa We learn, we can Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.